Halo semua, perkenalkan nama kakak Rizky. Kakak biasa dipanggil Rizky. Kali ini kakak ingin menceritakan ke adik-adik semua tentang buku yang berjudul Transel Ajaib Anam. Kakak melalui buku ini di budi.kemendekut. Yuk kita mulai ceritanya. Nah, Transel Ajaib Anam itu digarang oleh Ana Widya Stuti dan ilustratornya adalah Iqbal Sudirja. Yuk kita ikutin sama-sama gimana ceritanya. Pasti ada di penasaran kan? Yuk kita ikutin ceritanya. Ana si Ransel. Itu sebutannya. Plik-plak, plik-plak. Bunyi Ranselnya jika ia berjalan. Ana suka memasukkan benda-benda ke dalam Ranselnya. Tip-tap, tip-tap, begitu bunyi benda-benda saat dimasukkan. Teman-teman, yuk lihat dulu yuk. Ada benda apa ya yang dimasukkan, Ana? Wah, kalau tidak dekat-dekat ada gunting, buku, pulpoin, dan kerayu nih teman-teman. Wah, Ana persiapan ya. Dimasukkan ke dalam Ranselnya. Yuk kita kepoin cerita selanjutnya. Isi Ransel Ana bermacam-macam. Plik-plak, wuh, begitu bunyi barang-barang dalam Ranselnya. Mengapa barang-barang itu kamu simpan? Suatu saat akan berguna, Kak Adi. Plik-plak, plik-pluk, bunyi Ransel Ana. Ibu juga ikut heran nih teman-teman. Bukannya kamu sudah bawa bekal makanan. Makanan ini buat temanku, bu. Plik-plak, plik-pluk. Ransel Ana berbunyi. Waktu kisirahat tiba. Ding! Nasi ini buat Bapak. Terima kasih, Neng. Plik-plak, plik-pluk. Bunyi Ransel Ana lagi. Wah, teman-teman. Si Ana ternyata baik banget ya. Mau berbagi makanannya ke sesama. Yuk, kita ikutin lagi. Pulang dari basa. Pulang dari pasar, ibu membeli bolu. Kartus bekas bolu ini jangan dibuang. Suatu saat pasti akan berguna. Plik-plak, plik-plak. Ransel Ana bertambah isinya. Nah, teman-teman. Si Ana ternyata pintar sekali ya. Kartus yang mulanya tidak berguna, ia simpan. Ia masukkan Ransel. Dan ia berpikir, pasti suatu saat kartus tersebut akan berguna. Yuk, kita lihat lagi kelanjutannya. Kita simpan di mana peralatan ini? Tanya Riri setelah mengerjakan tugas dari ibu guru. Di sini saja. Plik-plak, plik-plak. Ransel kembali berbunyi. Tuh, teman-teman. Berguna kan? Kartus yang semulanya kosong, mau dibuang sama ibu, dimasukkan Ana, dan akhirnya bisa digunakan kembali sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang. Wah, pintar sekali ya, Ana. Yuk, kita lihat lagi. Saat pulang sekolah tiba, wah, resleting tas Riri rusak. Tasnya tidak bisa ditutup. Plik-plak, plik-plak. Itulah Ransel Ana. Teman-teman, kira-kira Ana mengeluarkan apa ya dari dalam ranselnya? Coba teman-teman tebak. Apa? Payung. Benar sekali. Ana mengeluarkan payung dari ranselnya, teman-teman. Karena sedang hujan ya. Yuk, kita ikutin lagi. Di tengah perjalanan pulang, wah, hujan. Untung ada payung dari tas Ana. Plik-plak, plik-plak. Bunyi Ransel Ana. Suatu hari di kantor ayah, Kak Adi kesal karena bosan. Untung ada koran bekas dan lem dari tas Ana. Plik-plak, plik-plak. Ransel Ana berbunyi. Nah, teman-teman. Kak Adi ternyata membuat pesawat agar tidak bosan. Dan pesawat tersebut dipakai menggunakan koran dari Ransel Ana. Ternyata koran yang disimpan Ana dalam Ranselnya bisa berguna juga ya, teman-teman. Ada kertas dan krayon juga nih untuk Adi. Adi senang sekali. Plik-plak, plik-plak. Terdengar Ransel Ana berbunyi lagi. Saat bermain, tak sengaja kaki Adi tersandung batu. Pasti ada sesuatu di tas Ana. Tetapi, di mana tas Ana? Suatu pagi, tas ini terlalu berat untukmu. Aku bantu membawakannya. Wah, terima kasih. Baik sekali ya, teman-teman. Dibantu membawakan. Karena berat tas Ana ini banyak sekali di dalamnya. Yuk, kita lihat lagi. Waduh, rupanya tas belanjaan ibu terlalu berat. Adakah sesuatu di tas Ana? Tentu saja. Plik-plak, plik-plak. Kira-kira apa nih teman-teman yang bisa membantu untuk mengangkut belanjaan ibu yang jatuh karena kresek ibu bocor? Siapa? Ya, benar sekali. Kresek. Ana mempunyai kresek di dalam tas ransel Ana. Dan itu, Ana berikan kepada ibu untuk mengganti tas belanjaan ibu yang telah sobek. Wah, hebat sekali ya, teman-teman. tas Ana bisa menolong siapa saja. plik-plak, plik-plak. Sekarang semua tahu apa saja yang ada di dalam ransel ajaib Ana. Coba sih, teman-teman, habis cerita ini dibacakan, teman-teman bisa nggak ya mengulangi apa saja sih yang ada di dalam ransel Ana ini? Mulai dari awal, ada kardus ya, teman-teman. Kardus kosong. Lalu juga ada koran. Lalu juga ada makanan. Lalu juga ada tas kresek untuk belanjaan ibu. Dan kita lihat lagi, di sini ternyata ada lebih banyak lagi, teman-teman. Ada pensil, lem, gunting, ada crayon juga, dan ada lollipop ternyata. Wah, pasti teman-teman suka nih kalau misal punya tas kayak Ana ini. Beli di mana ya kira-kira? Tenang, teman-teman. Ransel kan ada di mana saja. Tapi teman-teman bisa nih mengisinya dengan apa yang teman-teman suka nantinya. Yuk, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, itu tadi cerita dari kakak. Nah, siapa nih di sini yang mau punya ransel kayak Ana? Banyak banget yang mau punya ransel kayak Ana. Nah, teman-teman harus selalu nih memanfaatkan barang-barang yang ada, yang tidak terpakai, yang bisa dimanfaatkan kembali, teman-teman. Siapa tahu nantinya bisa berguna untuk teman-teman, untuk orang lain, dan untuk lingkungan di sekitar teman-teman. Teman-teman semangat terus ya, walau pandemi tetap harus belajar dan jaga imun tubuh. Harus sehat selalu. Sekian cerita dari kakak. Kurang lebihnya kakak ucapkan terima kasih. Dadah teman-teman semua. Dadah teman-teman semua.